assalamualaikum bos di konten saya sebelumnya saya membuat video bagaimana cara men-scan nah sekarang kali ini saya akan mengasih tutorial cara scan kertas F4 di printer 2570 kalau printer 2570 ini kan hanya bisa men-scan kertas A4 kalau F4 dia dipastikan terpotong seperti ini ini kertas F4 dia lebih panjang ini sampai sini kalau F4 ini sudah pasti terpotong bagaimana cara kita menyambungkannya nah saya akan kasih contoh hasil dari scan kertas F4 ini cara men-scan ada di video saya sebelumnya kita klik dokumen nanti kita akan lihat seperti apa hasilnya men-scan kertas F4 ini Hai sedang proses men-scan Ayo kita tunggu sejenak nanti kita lihat seperti apa hasilnya men-scan kertas F4 sebelum kita edit Oke kita keluar untuk ngeceknya kita lihat di dokumen kita lihat di dokumen nah inilah hasilnya dia terpotong hasilnya barusan di scan nah dia terpotong sampai sini aja terpotong sampai bawah tidak semuanya ini kertasnya saya kasih lihat nah seperti ini dia terpotong sampai sini sampai sini di terpotong Bagaimana cara menyambungkannya ini kita masukkan di printer dan kita tutup Hai ini kita keluarkan dulu nah biasanya kalau kita ngecek itu langsung di dokumen atau PDF ini yang ini nah untuk menyambungkannya kita ambil foto ini ada tulisan foto Hai Nah kita klik sekali ini sedang proses mengambil gambar ngambil foto kita tunggu sejenak sedang pemindai mentransfer gambar nah kalau sudah selesai kita ambil foto di bawahnya kalau tadi kan di sini ini ujungnya sekarang kita ambil foto seperti ini kita ambil potongan di bawah yang terpotong tadi nah ini yang lebih kalau tadi kan yang di sini yang lebih yang bawah sekarang yang ini yang dilebihkan ini kita keluarkan dulu X Nah kita ambil foto lagi ambil foto sedang proses kita tunggu sampai prosesnya selesai Oke kalau sudah selesai Ayo kita keluarkan dulu yang ini Ayo kita masuk ke Photoshop atau Photoshop tadi tersimpan secara otomatis di dokumen Hai termasuk ke Photoshop kita tunggu hingga Photoshop nya Hai tampil Hai nah ini Photoshop setelah masuk Photoshop kita pilih Hai file paling pojok sebelah kiri atas kita pilih Hai kita pilih file Hai kita pilih otomatis tulisannya automate automate tulisannya setelah itu kita pilih paling bawah fotomerci apa tulisannya pokoknya kayak itulah paling bawah otomatis fotomerci paling bawah yang warna biru kita klik Hai kita klik setelah kita klik tampilannya seperti ini nah tampilnya seperti ini ada tulisan browser kita klik browser nah tadi kita simpan di dokumen nah kita ambil potongan tadi dua gambar ini satu sama ini satu tadi kita gambir klik kontrol kita klik lagi yang satunya nah sudah dua terklik kita ambil dua gambarnya kita klik ok setelah klik ok itu gambar yang sudah masuk kita okkan lagi hai 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 ini sedang proses menyambungkan dua gambar yang terpotong kita tunggu hingga dia selesai Hai sedang dalam proses nih lihat samping ini dia sedang proses nah itu kita tunggu hingga dia tersambung Hai tampilannya seperti itu kita biarkan saja hingga hingga dia selesai tersambung nah ini udah selesai tersambung ini kan ada crop kita lebarkan saja Hai seperti ini di bawahnya juga kita lebarkan sehingga dia selesai tersambung ini di bawahnya sehingga dia terambil semua oke udah itu kita ke file lagi ke file kita pilih save as save as save as save crop kita klik crop itu kalau kita tulis ini untuk nama filenya eh sertifikat sertifikat kita save oke dia sudah menyimpan kita keluar dari sini eh ini tulisan ada save pdf kita masuk ke dokumen sertifikat mana tulisan sertifikat nah ini dia udah muncul tulisan sertifikat kita buka kita tunggu sebentar sedang dalam proses membuka nah inilah sertifikatnya dia sudah tidak terpotong lagi dia sudah terambil semua kita bedakan dengan hasil yang pertama tadi ini sudah tidak terpotong ini ketua umumnya sudah ada keluar yang tadi yang pertama disini nah ini yang pertama tadi yang terpotong nah ini yang terpotong dan ini yang sudah kita sambungkan ada tulisan sertifikat kita simpan atas bawahnya lengkap tidak terpotong oke sekian dari saya cara men-scan kertas F4 agar tidak terpotong semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati